Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ayo belajar sebelum dilanjutkan jangan lupa ya tekan like tekan subscribe bagi yang belum tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru selamat menyimak kita masuk pada pembahasan penyajian data dalam bentuk tabel adapun langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut satu kelompokkan data secara berurutan mulai dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya dua masukkan data tersebut secara berurutan ke dalam tabel tiga tuliskan judul tabel di bagian atas tabel dengan menggunakan huruf kapital Hai untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh penyelesaian soal masih berlatih halaman 219 soal nomor 2 data banyak siswa tiap kelas di SD Nusantara 01 pada tahun pelajaran 2017-2018 bagi berikut kelas 1 32 anak kelas 2 28 anak kelas 3 30 anak kelas 4 32 anak kelas 5 30 anak dan kelas 6 32 anak buatlah tabel banyak siswa kelas 1 sampai kelas 6 SD Nusantara 01 penyelesaian penyelesaiannya kita langsung membuat tabel frekuensi kenapa karena data sudah berurutan dan sudah dikelompokkan dan ini adalah contoh dan tabel frekuensi dengan judul siswa SD Nusantara 01 tahun pelajaran 2017-2018 tabel terdiri dari tiga kolom kolom pertama untuk nomor kolom kedua untuk kelas dan kolom ketiga untuk banyak siswa atau frekuensi dari tabel frekuensi ini kita dapat membaca bahwa jumlah seluruh siswa SD Nusantara ada 184 soal nomor tiga berikut adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 5 kita perhatikan pada data ada yang nilainya 65 ada yang 60 ada yang 75 dan seterusnya pertanyaan buatlah tabel frekuensi dari daftar nilai di atas berapa banyak siswa yang mengikuti ulangan matematika berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 80 berapa banyak anak nilainya kurang dari 75 dan berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi dikarenakan data belum berurutan dan belum dikelompokkan maka penyelesaian untuk mempermudah data diurutkan dari yang paling kecil contohnya sebagai berikut ini adalah data setelah diurutkan dimulai dari data terkecil 60 dan berakhir di data 95 yang terbesar selanjutnya dari data di atas dapat dikelompokkan siswa dengan berat yang sama contohnya sebagai berikut nilai 60 ada 1 siswa nilai 65 ada 4 siswa nilai 75 ada 8 siswa nilai 80 ada 5 siswa nilai 85 ada 6 siswa nilai 90 ada 3 siswa dan nilai 95 ada 3 siswa setelah data diurutkan dan dikelompokkan selanjutnya tinggal kita menjawab pertanyaan buatlah tabel frekuensi dari daftar nilai di atas jawab ini adalah contoh dari tabel frekuensi yang telah diberi judul nilai ulangan matematika siswa kelas 5 B berapa banyak siswa yang mengikuti ulangan matematika jawab yang mengikuti ulangan ada 30 siswa C berapa banyak siswa yang mendapat nilai 80 jawab yang mendapat nilai 80 ada 5 siswa D berapa banyak anak nilainya kurang dari 75 jawab yang nilainya kurang dari 75 yaitu nilai 65 tambah 60 sama dengan 4 tambah 1 jadi ada 5 siswa E berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi jawab yang mendapat nilai tertinggi yaitu nilai 95 ada 3 siswa Soal nomor 4 Di Koperasi Sekolah SD Nusantara 01 menjual berbagai alat tulis siswa Persediaan alat tulis siswa di Koperasi Sekolah adalah sebagai berikut Penghapus ada 64 buah, pensil ada 72 buah, penggaris ada 48 buah, buku tulis ada 96 buah, buku gambar ada 30 buah, dan bawah poin ada 45 buah Pertanyaan A, buatlah kabel frekuensi dari data di atas B, sebutkan persediaan alat tulis yang terbanyak Dan C, sebutkan persediaan alat tulis yang paling sedikit Untuk penyelesaian kita tidak usah mengurutkan dan mengelompokkan karena data sudah terurut menurut data yang tersaji dan sudah terkelompokkan Sehingga kita bisa langsung menjawab yang A, yaitu membuat tabel frekuensi Dan ini adalah contoh dari tabel frekuensi yang telah diberi judul Persediaan Koperasi Sekolah SD Nusantara 01 Selanjutnya tinggal kita menjawab pertanyaan yang B, sebutkan persediaan alat tulis yang terbanyak Jawab, persediaan alat tulis terbanyak yaitu buku tulis ada 96 buah Dan C, sebutkan persediaan alat tulis yang paling sedikit Jawab, persediaan alat tulis yang paling sedikit yaitu buku gambar ada 30 buah Demikian beberapa penjelasan tentang contoh penyelesaian soal asik berlatih halaman 219 Yang berhubungan dengan penyajian data dalam bentuk tabel Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh